Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar Kesempatan ini Pak Sabar akan membuat Ramalan Zodiak yang di bulan Juli harta dan kekayaannya bertambah Apakah Zodiak memasuk disini? Tonton terus channel Pak Sabar ini ya Yang belum subscribe, tolong di subscribe channel Pak Sabar Biar Sabar channelnya berkembang, biar Pak Sabar semangat membuat video Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani konsultasi online Silahkan setting di nomor Pak Sabar 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulus mencintai atau tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Introspeksi diri lebih dekat dengan Tuan Ing-Maisa Nasib seseorang tidak akan berubah kalau seseorang itu tidak merubahnya Ramalan Zodiac di bulan Juli yang harta dan kekayaannya bertambah banyak Zodiac apa saja? Pertama, Zodiac Libra Libra kamu di bulan Juli ini ada seperti kekaya makan bertambah Seperti apa gambar kartu tarotnya? Ini ada Fort Oxford Fort Oxford ini digambarkan seseorang sedang tidur memeluk pedang di bangunan rumah Itu artinya bangunan rumah itu simbol kekaya makan bertambah ya Memeluk pedang itu kamu harus banyak berpikir kreatif ya Kamu harus usaha-usaha kreatif di bulan Juli ini Kamu harus juga banyak beribadah Tidur itu simbol ikhlas ya Simbol menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa Seperti itu Zodiac yang di bulan Juli akan bertambah kekayaannya Pertama, Zodiac Libra Kedua, Zodiac Aquarius Aquarius seperti apa? Aquariusnya ada kartu Tua Pentacles, dua koin mas Ini ada tanda-tanda rezeki yang baik kamu ya Dua koin mas ini melambangkan Kamu harus pandai mengatur keuangan Manajemen keuanganmu yang baik ya Ini ada keuangan yang baik di bulan Juli Tapi manajemen keuanganmu ini yang baik ya Ini lambangnya seperti ini Dua koin mas Seseorang sedang memegang dua koin mas Tangan kanan dan tangan kiri tingginya berbeda ya Ini lambang-lambang seperti itu Harus semangat dan optimis ya Ini lambangnya seperti itu Zodiac yang di bulan Juli Harta dan kekayaannya bertambah banyak Pertama Libra Kedua Aquarius Ketiga Gemini Seperti apa? Keberuntungan Gemini digambarkan kartu tarot Ini ada Pekok Won Pekok Won ini digambarkan sebuah perjalanan panjang yang melelahkan ya Selama ini kamu sepertinya melakukan perjalanan panjang yang melelahkan tentang pencarian rejeki ya Nah ini di bulan Juli ini kamu ada tanda-tanda kesuksesan Kuncinya kamu tidak boleh patah hati ya Kamu harus semangat dan optimis Semakin kamu lelah itu sebenarnya Apa ya? Kesuksesan semakin diambang mata ya Seperti orang sedang lomba Semakin mendekati finis semakin lelah Tapi kesuksesan semakin dekat Zodiac yang di bulan Juli kekayaannya akan bertambah Libra, Aquarius, Gemini Terakhir Sagittarius Sagittarius sang pemanah orang yang bisa fokus dengan pekerjaan Seperti Zodiacnya Amanda Manopo, Sagittarius Ini ada Seven of Pentacles, tujuh koin mas Nah ini digambarkan tujuh koin mas ini Simbol-simbol kesuksesan yang luar biasa ya Walaupun melelahkan tapi bulan Juli ini membawa hasil yang baik Memegang tongkat artinya kamu harus semangat Harus optimis Harus berkomitmen dengan pekerjaan Tidak boleh setengah-setengah dalam pekerja Harus totalitas ya Ini seperti ini Ini suasana langitnya ini tampak cerah Ini artinya kamu harus bukan hanya bekerja saja Kamu harus membuat pikiranmu terang Pikiranmu tenang ya Dengan pikiran tenang, pikiran terang itu Kamu akan sukses kekaya makan bertambah di bulan Juli ini Yang belum subscribe, tolong di subscribe channel Pak Sabar Biar Pak Sabar channelnya berkembang Biar Pak Sabar semangat membuat video Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online Silahkan chatting di nomor WA Pak Sabar 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja Jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulus mencintai atau tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga Periadaman lain, periadaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot Dijelaskan kira-kira apa yang terjadi Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik Untuk lebih hati-hati, introspeksi diri lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa Nasib seseorang tidak akan berubah Kalau seorang itu tidak merubahnya ya Sampai jumpa di lain kesempatan Sukses selalu, semangat selalu, optimis selalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!